Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok ilmu padi dari IF7 disini kami akan menjelaskan tugas besar manajemen data yang pertama akan dijelaskan mengenai informasi strategis pada bentuk informasi strategis ini kita mendapatkan stakeholder yang dimana stakeholder ini merupakan media dan juga jurnalis olahraga yang dimana yang terlibat dalam permainan olahraga tersebut atau orangnya dan yang selanjutnya adalah informasi informasi disini adalah untuk menampilkan rata-rata umur kapten dari setiap tim di tahun tertentu maka jawaban yang kami dapat berupa nilai fakta nilai fakta sendiri yaitu daftar kapten tim atau list of captain chain dan perspektif yang dimana ada team, player, dan juga player match untuk selanjutnya yaitu layout informasi ada tiga inti yaitu team, player, dan juga player match disini kami mendapatkan 13 data dan masing-masing mempunyai nilai yang berbeda hanya yang menyamakan yaitu role description yaitu sama-sama captain dan juga season years yaitu 2008 maka kami mendapatkan rata-rata jawaban yaitu sekitar 31,75 selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambar skema data warehouse data warehouse ini diambil dari kebutuhan informasi mengenai rata-rata umur kapten pada periode waktu tertentu dari kebutuhan tersebut kami juga membuat skema berupa gambar tabel menggunakan metode star seperti yang gambar ini adalah yang pertama dimensi team yang kedua adalah dimensi time atau waktu dan selanjutnya ada dimensi captain serta untuk tabel yang terakhir adalah fact team atau fakta team captain selanjutnya akan dijelaskan oleh Ari selanjutnya untuk pembuatan skema data warehouse yang pertama untuk tabel dimensi team kami meng-input tabel yaitu tabel team select team id team name from db mandat titik team kemudian kita membuat add sequence yaitu sk team untuk primary key nya setelah itu kita mengatur field tabel apa saja yang akan diambil yaitu team underscore sk dan team underscore name setelah itu kita menyimpannya pada dim underscore team sehingga ketika dirun seperti ini terdapat team underscore sk dan team underscore name tabel selanjutnya yaitu tabel dimensi captain yang pertama kita mengambil player match untuk atributnya dan men-select atau men-filter berdasarkan captain nya dan player team yang tidak null kemudian kita membuat add sequence untuk captain sk nya setelah itu kita mengatur field apa saja yang akan diambil setelah itu kita menyimpannya pada dim underscore captain hingga saat diran seperti ini terdapat captain suruh sk player and score team player and score name troll decks eggs on match dan season year selanjutnya untuk tabel dimensi time kita mengambilnya dari player match kemudian men-select season year setelah itu kita add sequence untuk sk time nya dan mengatur field yang akan diambil yaitu time underscore sk dan season year setelah itu kita menyimpannya ke dalam dim underscore time sehingga saat diran seperti ini terdapat time underscore sk dan season underscore year tabel terakhir yaitu tabel fakta team captain yang pertama kita mengambil dim underscore team berdasarkan dw underscore mandat titik tim underscore team setelah itu kita juga mengambil dim underscore captain dan kita merelasikannya menggunakan team strip captain yaitu untuk foreign key nya team underscore name dan player underscore team kemudian kita mengambil data yang akan diambil setelah itu kita mengambil tabel dari dim underscore time dan juga kita merelasikannya menggunakan team captain strip time untuk key lookup nya yaitu season underscore year dan juga season underscore year kemudian kita mengambil data yang akan kita ambil yaitu time underscore sk dan season underscore year setelah kita mengambil datanya kita mengatur field yang akan diambil seperti ini setelah itu kita memfilter captain yang memiliki datanya saja setelah kita kita memfilter kita menyimpannya kepada tabel fakta team captain sehingga ketika dirun seperti ini terdapat captain underscore sk team underscore sk time underscore sk team underscore name player underscore name role dex x on match dan season underscore year selanjutnya untuk pembuatan cube akan dijelaskan oleh novel oke untuk selanjutnya langsung saja disini kita akan membuat cube yang dinawakan dengan captain lalu mengambil data dari tabel fakta yaitu fact team captain selanjutnya kita membuat dimensi yaitu ada team captain play dan juga time di setiap dimensi ada hierarki yang isinya seperti ini lalu ada level dan juga tabelnya yang buat yang captain ada level player long umur dan juga ini untuk datanya diambil dari tim captain dan time dan datanya diambil dari tim lalu selanjutnya membuat dimension usage untuk cube captain ada team captain dan time lalu yang terakhir ada measure atau perhitungan untuk rata-rata umur captain lalu lalu yang terakhir ada mdxquery untuk menampilkan datanya ini untuk datanya ada rata-rata tim semua team captain umur captain time dan semua time dan ini untuk rata-rata umur captain selanjutnya dilanjutkan ke hasil analisis olap terakhir hasil analisis olap dari skema cube tadi kita mengambil data nama team dari data warehouse yang sudah yang sudah dibuat kemudian kita bisa melihat nama-nama team yang ada pada data warehouse tersebut selain itu kita bisa melihat nama captain dari tim-tim tersebut seperti tim cnr super kings nama captainnya adalah sk reina dengan umur 24 tahun dia berumur 24 tahun pada tahun 2010 selain itu semua umur captain-kapten yang ada dirata-ratakan dan kita mendapatkan rata-rata umur captain 30,6 tahun sekitar 30 tahun itu saja dari kelompok kami presentasinya sudah sampai situ saja barang lebih ya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati